Tuhan kau gembala kami, untuk kami doang kamu, kami mohon menikmati, nikmati... Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Ibadah hari ini dilayani oleh Kak Ratna, Bang Renhat, Kak Bina, dan Kak Iska. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami telah berkumpul dalam ibadah online. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh beribadah buat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dipimpin oleh Kak Iska. Sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang udah semangat mau puji nama Tuhan, angkat tangan. Wow, angkat tangan semuanya. Nah adik-adik, kalau mau puji nama Tuhan, adik-adik bangkit berdiri. Mau papanya tolong dibantu ya, pastiin adik-adiknya semua ikut berdiri. Kak Priska mau ngajarin satu lagu baru, judulnya Bersama Tuhan Aku Bisa. Kita nyanyi dua kali, satu kali kita belajar dulu. Yang kedua kita nyanyi lagi bareng-bareng. Liriknya nanti ada di monitor kalian. Yuk Bang Renhat. Semua dikintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan Aku Bisa. Sasasa, aku bisa, tak-tak-tak bertalenta, bersama Tuhan Aku Bisa. Nah, udah pada bisa kan? Ini Kakak Pina sama Kak Rata udah bagus banget loh tadi, peragainya. Kita nyanyiin sekali lagi, ikutin gerakannya dari Kakak-kakak ya. Big or small, short and tall, semua dikintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan Aku Bisa. Sasasa, aku bisa, tak-tak bertalenta, bersama Tuhan Aku Bisa. Bagus. 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 Jangan langsung duduk. Kita mau masuk lagu kedua, kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Masih ingatkan lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk Bang. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi ya, kita ulang dari awal. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tuhan, cinta, cinta, cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang kau berikan pada kami Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita mau baca firman Tuhan. Yuk ambil alkitabnya. Duduk yang manis. Sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, mari kita bersatu dalam dua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang kau berikan pada kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami ketenangan di dalam kami mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita sekarang buka dari Yohane 10 ayat 11 sampai 18. Dah kakak ulang ya. Yohane 10 ayat 11 sampai 18. Judulnya adalah Gembala Yang Baik. Oke kakak baca di ayat 11 ya adik-adik ya. Ayat 11. Akulah Gembala Yang Baik, Gembala Yang Baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12 ya adik-adik ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan Gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat Serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga Serigala itu menerkam dan menceraiberaikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Akulah Gembala Yang Baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain bukan dari kandang. Domba-domba itu harusku tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu domba. Ayat 17. Bapak mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kandaku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke adik-adik hari ini tema kita adalah Yesus Gembalaku. Ada yang tahu adik-adik siapa itu Gembala dan siapa itu hambanya yang tadi di dalam Alkitab. Oke biar adik-adik mengerti kita nonton videonya ya. Selamat menonton! Selamat pagi adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang Yesus Gembalaku. Nah kakak mau bertanya nih. Siapa yang punya ewan peluaran di rumah adik-adik? Aku kak. Aku juga. Kami juga kak. Mereka perlu makan tidak? Perlu kak. Kenapa harus dikasih makan? Supaya mereka tumbuh besar dan sehat kak. Betul, betul, betul. Ada yang tahu binatang apakah ini? Hmm... Domba kak. Betul sekali. Kalau ini siapa adik-adik? Gembala kak. Mantap. Siapakah itu Gembala? Gembala adalah orang yang bertugas merawat dan menjaga domba dari hewan buas. Kenapa domba harus dijaga? Karena domba sangat lemah, kakinya kecil, mudah diterkamusul, dan gampang tersesat. Gembala juga rela mati demi melindungi domba-dombanya. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus juga relalu memberikan nyawanya di kayu salib demi menembus dosa kita. Kok bisa kak? Karena kita ini mudah menangis, takut, sedih, bimbal, dan sering melakukan dosa. Makanya Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan menemani kita supaya kita tidak tersesat dan tidak merasa sendirian. Karena dia adalah Gembala baik. Oke, seperti di Firman Tuhan di ayat 14 dibilang, Akulah Gembala baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, adik-adik disitu kan udah dijelasin secara detail nih. Dibilang kalau Tuhan itu adalah Gembala yang baik buat kita. Dia juga mau memberikan nyawanya untuk kita dan dia sangat mengenal kita. Maka dari itu adik-adik mulai sekarang kita nggak perlu lagi tuh yang namanya takut, sedih, bimbang, atau suka cengeng. Aduh, jangan lagi ya adik-adik ya. Sekarang kita harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Mau dengar-dengaran sama orang Tuhan. Wah, mau baca firman dengan baik. Mau patuh sama orang Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa yuk adik-adik. Dipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus telah mau menjaga aku dan menemani aku. Jagai aku selalu Tuhan supaya aku tidak mudah tersesat. Amin. Oke, ayat tafalan minggu ini diambil dari Masmur 23 ayat 1b sampai 2. Tulisannya adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Masmur 23 ayat 1b dan 2. Nah, udah nonton belum videonya? Hmm, udah tau kan? Apa itu? Siapa itu gembala? Siapa itu domba? Nah, di video itu kakak bilang kan kita punya ayat hafalan. Ayo, ayat hafalannya nomor berapa? Berapa? Apa ayat hafalannya? Oke, Masmur 23 ayat 1b dan 2. Kakak mau adik-adik sekolah minggu perhorong bikin videonya ya? Nanti kirim ke abang-abangnya dan kakak-kakaknya ya. Supaya kakak-kakak dan abang-abangnya tau kalian dengerin firman Tuhan nggak? Kalian lihat Youtubenya nggak? Oke adik-adik. Terus juga hanya itu aja untuk ayat hafalannya. Oke, mari kita mau berdoa dulu adik-adik sebagai penutup kebaktian hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari bersatu doang doang. Terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman, telah melihat video yang telah disampaikan oleh Kak Bina Tuhan. Terima kasih telah menjadi gembala yang baik buat kami. Tuntun kami Tuhan, temani kami Tuhan, jagai kami Tuhan. Supaya kami tidak mudah tersesat. Supaya kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Dan supaya kami tidak mudah takut dalam segala hal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkatmu Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama anakmu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Tadi kan Kak Bina sudah bawa firman Tuhan tentang Tuhan adalah Gembalaku. Sekarang kita mau nyanyi judulnya Tuhan adalah Gembalaku. Yuk Bang Renhat. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan Yesus. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntukku. Dia menuntukku ke air yang tenang. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Adik-adik, kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih juga kami sudah menguji nama Tuhan. Pertemukan kami di ibadah online minggu depan. Berkati kami selalu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Daaaah.